Good people, ini demi membuka usaha pinjaman uang atau rentenir. Seorang asisten rumah tangga nekat lho, curi uang majikannya 120 juta rupiah. Waduh! Mbak, mbak, mau usaha kok malah nyolong, anaknya masuk sel. Rusmiati, rusmiati. Ada-ada aja sih kelakuannya, jadi ditangkep Pak Pol kan? Pikiran rusak sih, jadi dikit-dikit otaknya nyolong doang. Hadeh! Rusmi ini nyolong duit bosnya kaget tanggung-tanggung, guys. 120 juta sama perhiasan juga diembat sama dia. Parah, parah. Rusmiati nyolong saat majikannya tidak ada di rumah nih. Terus parahnya lagi, rusmiati ngaku ternilit hutang sampai nekat nyolong. Nah, uang hasil curian kemudian dia gunain nih untuk bayar hutang dan menembus motor yang digadaikan. Eh, sebagian digunain untuk membuka usaha rentenir kepada para tetangganya. Kacau, kacau. Tersangka sudah bekerja kurang lebih selama satu tahun di rumah majikannya tersebut. Jam kerjanya pagi hingga sore. Saat majikannya pergi, dirinya izin untuk tidur di sana. Berdali menunggu rumah. Modus, modus. Di lemari. Selama ini tahu penyimpanan uang di situ? Gak pernah. Terus apa yang terlintang waktu itu? Karena punya hutang terus kita ambil di beja. Waktu itu ada berapa banyak? Gak tahu. Langsung diambil semua? Enggak. Ambil sebagian. Ambil sebagian? Setelah menangkap tersangka, Pak Pol juga mengamankan barang bukti berupa uang dan motor milik Rusmiati. Hanya saja uang yang berhasil diamankan tinggal 111 juta rupiah. Lumayan lah guys. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.